Pak, ini taro di mana? Dia ketawa Saya lebih suka bawa ini dari pada tas yang branded-branded itu Selamat datang di Bandung Kita liburan singkat, anak-anak habis pulang sekolah kita culik Apa culik anak? Hei Sedikit lagi Bandung Ini dalam rangka apa Om? Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari udara segar Biar kita sedikit lega ya paru-parunya mencari yang polusinya sedikit Ini biasanya beda-beda penamaan sih Nama gedenya tuh Nama gedenya Dusun Bambu Eh Dusun Bambu Eh Dusun Bambu Bambu Panjang umur sehat Panjang umur sehat Panjang umur sehat Panjang umur sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini Lihat deh Tempatnya itu Kayak kita tinggal Kayak kita emang lagi di warung Bu Mau makan apa Bu? Iya Bu Kita ada Leng Ginang Leng Ginang Sebentar Bu ya Di sini selain ini masih ada nita saya Bu Ini Leng Ginang Mau apa ini ada Eh Pak yang kesukaan kita Pak Iya Oh iya Saya selain yang punya juga saya Pengunjung Suka sih Anak nih Makanan daerah nih Semua pasti tau nih yang kerupuk yang ada Apa sih namanya Yang tau namanya Komen Gue lupa Orang Batak bilang redang Yang mana Omel baju Bu ganti baju Bu ganti baju Bu ganti Bu ganti Oh ada jacuzzi Ini mah kampung tapi rasa kotak Tuh ya kan Bener Ada jacuzzi guys Wah ada air hangat Jadi kita gak kedinginan Tadi udah mulai kedinginan Jangan dilihat anak-anak Sempat dilihat Dia udah gak mau pergi Karena kita mau pergi makan dulu katanya Ada jacuzzi disitu Wow keren loh Keren Nanti Nanti kita kesana Tuh Tuh Ada hot tub Ada hot tub Seneng banget dia nih disini Terus lengkap juga nih ada Apa aminitisnya juga lengkap Ini toiletnya Bersih Ini yang suasananya nih gak kebeli Ini kayak ada Jepang-Jepangnya sedikit ya Apa kayu apa Terus Layoutnya ada sedikit Jepang Tapi ini Bagus banget nih Indonesia banget nih Nah kalo kita gak cek tuh begini view nya Kenapa sih Tuh Mr. Judika Welcome Welcome to Dusun Bambu And Happy Staycation Tuh Kalo kita pergi-pergitu selalu ada gini Ini Baca ini ya Baca ini Baca ini Pasti Udah agak lama di ini ya Udah disiapin ya Lumayan Hehehe Jadi kalo disini tuh kan cepet dingin Jadi kita Kalo lama-lama makannya udah Udah beku nanti makanan Tapi enak banget nih Sejuk Sejuk ya Bumil seneng Sama yang Sejuk-sejuk Anak-anak yang Dingin ya Paling dingin berapa nih Mas Iko? 13 derajat 13? 13-15 derajat Enak tuh tidur lebih dingin itu Karena ini masuk musim kemarau Semakin Di musim kemarau itu semakin Dingin Oh gitu Musim kemarau itu semakin dingin Iya Kalo di Jakarta mungkin daerah-daerah lainnya Makin panas Makin panas Di sini beda Kemarau di sini dingin ya Di sini doang Jinin Jinin Hanüss Jinin description ordre Video 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 Clearly In 00 Video Nak D Library Nah sekarang kita lagi mau membesarkan epi unggun lagi nih Jadi ini tadi udah ada epi unggunnya cuman kayaknya masih butuh lagi tuh kayu bakarnya Pak ini taruh dimana Pak? Kayu bakarnya? Hahaha Dia ketawa Ini taruh dimana Pak? Langsung saya taruh Pak Disini aja Pak Aduh Yang ini saya angkat ya Pak Hahaha Seru juga kayak di kampung gitu deh Aduh Sedap ini kita Ini kita karena mau api unggunnya Jadi padahal kalo di Jakarta kita musim kemarau disini bisa tambah dingin katanya Lihat Hehehe Kalo perempuan bawa tas kalo saya bawa ini aja Hahaha Oke Hehehe Saya lebih suka bawa ini daripada tas yang branded-branded itu Ini lebih bergizi Hahaha Lihat kamu model baru loh tasnya kayak gini sekarang Ini kalo aku bilang beli tas kamu kasihnya begitu ya Iya ini kan lebih berfungsi Itu bagus juga loopnya kan Tante kemarin itu yang jadinya berapa yang Aku juga ya Hahaha Nah iya kan Tapi kalo utang ini ga usah begini Pak Gini aja Ini kan kalo Cleo lagi mana Hahaha Jadi itu mana Bu Hei katanya Ini ada Nah ini gue nama-nama kue ini gue agak suka lupa Rioni tau nih Yoi ini apa yang Riu namanya Sus Sus ya Yang ini Sus nih Ini Sis Hahaha Sus Sis Sis Sos Bro Bro Turun Bro Turun Bro Turun Bro Turun Bro Turun Bro Ini apa Ini si Osir Samosa Ini Samosa Samosir Gak mungkin gak Hahaha Samosir Ini pasti ini asin nih Jadi kayak pastel gitu kan ya Manis Asin Manis Manis Ini pasti manis Ini kan ketan Ketan sama apa tuh biasa di atas Iya Yang mirip Pulut ya Pulut pulut Oh juga ada pulut ya Ini apa nih Ini yang beda nih Ini beda lagi Ini Tas merek Dior ya Hahaha Yang ini tadi Hermes Ini Dior Jadi komposisinya beda Hahaha Ini Ini apa kacang ya Ketan hijau biasanya Aku penasaran nih ini Itu kayaknya kayak mochi gitu deh Iya coba Coba ya Ini aja pak Hahaha Gerasa grusel banget sih ini Pada sebang Oh kacang hijau bener ya Bener kacang hijau Bener ya Kalau makanan Cumbilan gini ma Warna warni Apa itu namanya Kacang hijau Mas kalau yang ini apa mas yang warna-warni nih Getuk pak Oh iya getuk Oh getuk Getuk Ini kecilin yang kayak buah Betul pak Kayak kacang hijau dan Iya Kayak kacang hijau Nah Satu lagi Nih coba tebak ini isinya apa guys Jahe ini pasti Enggak Ini Podeng Podeng sih Eh podeng Koceng Podeng Gara-gara tadi Ini isinya ini nih Nah Apa itu Tuh isinya Tuh harusnya ada kacang gitu kan Ini kalau dilihat gini Apaan sih Ini 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 campur Nah Terus-terus Kan biasanya ada kacangnya ya kan Tapi Ini kayaknya kelapa kismis ya Iya Lagi papa Iya Oke Wedang Gimana kak Jahe 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 Pasti jahe Boleh ya kak Boleh lah Coba Biar anget Jadi ini Udah Dalam kondisi agak anget ya Cuman kalau disini kan dingin jadi Kalau disiapin harus cepet buru-buru diminum Kalau nggak Langsung dingin tuh Nah Ini kalau masih kurang panas Nah Kalau Kalau gue sama tangan-tangannya kebakar ya Oh my God Memang nggak ada lawan ya Ini kita di hutan ya Bener-bener di hutan dia buat Vila-vila konsep Gabungan nih ada japanisnya ada Apa tadi katanya ada tasik malaya juga ya di Musiknya Sundaan Denum tradisional gini ya Seng ada lawan Healing ini bener-bener Nyampe aja tadi Tapi kita tuh udah langsung kayak Nyaman Nyaman ya Gimana nggak nyaman tuh Kita ngomong aja makanan datang Tuh Tuh Kayak gung bakar Dan ini masih kayaknya Tanemnya masih kandak darah sini kan Kebunnya kayak disini Digitnya beda ya Digitnya beda Beda kan Beda Basic itu agak melepas nih kan Ini Tris langsung Langsung Manis Ceres Gimana sih bahasanya Susah jelasinnya Gitu deh Tuh Tuh Nganis dan masih kayak Baru dipanen ya Wah Ya itu bedanya Beda deh Kalau Jasa kan udah dipanen Terus dibungkus Dikirim lagi Dibapak itu udah beda Berapa hari ini Kayak langsung dari pohon diambil Langsung tidak bakar Beda rasanya Sebenernya aku gak nyangka Ekspektasiku sebenernya gak Mau jalan-jalan aja sama Ryo sama Anak-anak Sebentar kan Hari Jumat Selesai sekolah Cabut gitu kan Kita mau Apa Mau nikmatin berapa hari lah Sebelum kita sibuk lagi gitu Cuman tadi pikirnya paling Ya nyantai-nyantai tempat Agak dingin gitu kan Ternyata Tempatnya Luar biasa ya Luar biasa Di dalam Kita kan memang pecinta hutan ya Maksudnya Suasaan yang dingin Alam gini Dan ternyata Bilanya begitu Dilengkapi dengan hal-hal yang udah modern ya Betul Oke Kita udah selesai dulu kegiatan hari ini Kita habis nyampe Kita makan Terus Kita barbequeen Disiapin semuanya Nikmat sekali Jadi udah makin dingin Piyunggun juga sudah mati Itu artinya closing ya Kita udah selesai dulu Malamin kita masih jelahat Sampai ketemu besok pagi Ikutin terus yuk Simp Sampai ketemu Igen Sampai ketemu Ternyata Kirit подada Simp Sampai ketemu